Hi everyone, ini adalah video makeup lebaran di bawah Rp200.000 Tapi aku akan pake voice over aja soalnya aku lagi nonton Drakor I'm so sorry guys, Drakor first Alright, let's go! Pertama, pake lip balm, aku pake pure pow pow Ini murah, under Rp50.000, aku akan tulis harganya disitu Super melembabkan, I love it! Dan pake primer dari Studio Tropic, ini bakal dipake buat setting spray juga nanti Aku pake yang dewy, look at that, langsung terhidrasi kulitnya Pake foundation dari Wardah, ini yang matte foundation dari seri Colorfit Aku pake olive beige, tapi ini tuh warnanya keterangan sedikit di kulit aku Soalnya nanti aku akan pake contour dan juga bronzer, jadi aku pilih yang agak keterangan dikit, gak apa-apa lah ya Dia tuh hasilnya matte dan gak usah di-set pake bedak Tuh liat keterangan banget kan? Dan kita akan pake face palette dari Float Ini isinya udah ada contour atau bronzer, ada blush dan juga highlighter Langsung dipake yang di bagian pipi, rahang dan juga dahi Lalu pake blush, aku pake yang lebih kepeachy gitu Aku taruh di atas si bronzernya Sampai ke bawah mata, biar dia tuh ada efek liftingnya gitu Terus aku pake di hidung dan juga dagu, biar lebih cute dan kekinian makeupnya Highlighternya, actually this is not the best highlighter I've ever used Tapi untuk harganya yang cuma Rp30.000 satu palette, ini udah lumayan banget look at that Dia masih bisa ngasih shine dan juga blindnya di kulit Ini aku nambahin concealer di bawah mata, karena aku ngerasa kayak tadi tuh kurang aja di bawah mata Jadi ditambahin sedikit lagi Alisnya aku akan pake sedikit lem bulu mata, ini aku tau dari kata Shavarash ya Jadi biar bisa bikin alisnya itu lebih ke hold, tapi tetep natural Terus setelah habis itu langsung disikat aja, pake spoolie ke arah atas Kalian bisa berhenti disini aja kalo misalnya alis kalian udah tebel Tapi kalo misalnya mau diisi lagi, bisa pake yang warnanya itu lebih ke brownish ashy gitu Ini aku pake dari Viva It's also affordable ya, jadi kalian jangan khawatir produk-produk disini tuh yang super duper affordable semua Taraaa, look at that Lalu aku conceal sedikit di bagian bawahnya biar lebih defined aja Biar gak kayak terlalu berantakan banget Karena aku lagi gak cukur alis Eyeshadownya aku pake warna yang sama kayak yang tadi aku pake untuk blush Biar senada aja Aku pake di seluruh kelopak mata aku Gak usah pake gradasi-gradasi, ribet banget Langsung aja semuanya templokin Terus bagian bawahnya juga jangan lupa Dan ini aku blend sampe agak keluar gitu biar ngasih efek lifting ke mata Dan biar warnanya itu keliatan, jadi keliatan lebih fresh keseluruhan makeupnya Meskipun cuma pake satu warna Nah ini produk yang I'm excited to tell you guys Ini adalah pelentik bulu mata, eyelash curler Tapi aku beli di Shopee harganya cuma Rp3.500 Murah banget, sumpah Tapi dia bekerja dengan baik Meskipun dia lengkungannya itu gak sesuai sama mata aku Jadi kalau kalian yang matanya agak kecil Mungkin ini kebesaran Tapi masih bisa dipakai dan hasilnya macus Maskaranya aku pake dari Sis2Sis Ini mascara affordable yang paling aku suka Jadi dari semua mascara yang under Rp50.000 This is the best in my opinion Dia bisa bikin bulu mata itu lebih panjang, lebih tebel, lebih hitam Karena dia ada fibernya juga Gampang dipakai dan gampang dibawa kemana-mana juga Nah bagian lash line-nya itu setelah pake mascara Biasanya tuh keliatan awkward gitu Jadi aku akan isi pake gel liner Aku pake dari Madame G Yang murah-murah saja Oke ini bakal keliatan agak serem ya But trust me, di bagian water line-nya situ tuh Kalo misalnya diisi Hasilnya akan beda di makeup matanya Jadi boleh lah kalian coba Lalu pakai highlighter di bagian bawah mata yang tengahnya situ Sama di bagian inner corner Kalian bisa liat itu matanya langsung berbinar-binar Kalo misalnya pake makeup yang kayak gini This is the best affordable lip cream Ini di bawah Rp20.000 Kalian bisa temuin di Shopee harganya Rp15.000 Dari Salsa Tapi dia tuh bagus Warnanya juga masuk-masuk ke kulit sawo matang Aku pake dua warna Nomor 08 sama 09 Di ombre Dan hasilnya cantik banget I love it Murah bukan berarti murahan ya bun Oke this is the final look Hope you guys like it Dan semoga bisa diaplikasikan Buat kalian yang cari makeup on budget Thank you so much I'll see you guys in the next video Bye